Halo guys, balik lagi di your podcast, podcast for you guys Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik aja dan harus tetep jaga kesehatan Jangan lupakan protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah Jadi kali ini your podcast sudah mengundang kedatangan tamu Yaitu Bapak Sugeng Widada, selamat siang Pak Selamat siang Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Jadi Pak Sugeng Widada ini atau biasa kita kenal, Pak Wid, betul ya Pak ya? Betul, betul Merupakan salah satu dosen MAFIP di Universitas Raharja guys Nah sebelum kita ngobrol-ngobrol, ini kita ada minum Pak, silahkan kalau Aus Terima kasih Saya mau ngobrol-ngobrol sedikit, boleh ya Pak ya? Boleh, boleh Bapak ini sekarang kalau saya boleh tahu, lagi sibuk apa sih Pak? Sibuk mengerjakan bahan ajar Sama mempersiapkan soal-soal yang dipersiapkan untuk ujian tengah semester Selain itu juga mengerjakan koreksi pimpinan-pimpinan untuk kakak kalian di semester besok Di semester selanjutnya gitu ya? Saya baca di, eh saya tadi ini baca di sini Bapak ini merupakan salah satu dosen yang berasal dari lulusan S2 Institut Sen Indonesia Yogyakarta, bener ya Pak? Ya kalau saya sampaikan secara jujur ya Sebetulnya basic saya itu didesain grafis Hanya sesuai dengan kebutuhan di dalam manajemen pengajaran khususnya di Universitas Raja Untuk S2 saya itu dari manajemen Dari UNIS Oh gitu Di tahun 2014 Kenapa? Sangsi Kenapa? Sangsi Enggak, enggak apa-apa Terus? Iya Terus menurut Bapak nih Perbedaan mahasiswa zaman sekarang menurut Bapak sama perbedaan mahasiswa pada zaman dulu pada zamannya Bapak gitu Apa sih Pak perbedaannya? Yang jelas mengenai era ya Itu jelas sangat berbeda Karena di era saya dulu Proses perkulian khususnya S1 itu Di era Kondisi normal Selain normal Saat itu memang saya sendiri Belum Mengikuti era di kompetisasi Semua masih berbasis manual Dengan manual Dengan manual otomatis Mahasiswa-mahasiswa di era saat dulu Dalam menyikapi suatu perkuliahan Lebih serius Tanpa keseriusan Nantinya hasil daripada perkuliahan juga Tidak bisa seperti sekarang Karena sumber-sumber materi teori Tidak semudah sekarang Dulu untuk mendapatkan sebuah teori itu Kita harus kerja keras Kita harus Tiap hari ke perutakaan Kadang-kadang Pindah perutakaan sini Ke perutakaan yang lain Dan seterusnya Jadi memang agak rumit ya Kalau zaman dahulu Kalau sekarang Yang namanya Sumber teori Kalian kan dipermudah dengan Kompetisasi tadi Kalian tinggal internet Mau searching apa aja Disitu ditemukan Mau tanya mbak Google Apa aja Dijawab disitu Tapi zaman saya dulu Tanpa kerja keras Untuk mendapatkan sumber teori itu Tidak mudah Susah ya Selain itu Untuk mengimplementasikan Sebuah karya Disitu dibutuhkan Keterampilan Di dalam mendesain Secara manual Kita harus banyak latihan Kita harus memiliki basic Sebelumnya yang kuat Selain itu juga Apa ya Waktu itu Untuk memperoleh Kesempatan kuliah Khususnya di Program studi Yang saya inginkan Itu waktu itu Harus Dapat dikatakan Seleksi Tanpa memiliki Keterampilan secara Nyata Itu Untuk diterimanya Diisi itu Tidak mudah Kalau saya ceritakan Saya dulu itu Di nomor 1.600 lebih Sedangkan Saat itu Yang dibutuhkan Dari program studi Hanya sebatas 20 orang Berarti 20 Dari 1.600 Kalau kita Apa ya Bandingkan gitu Satu mengalahkan Berapa itu Alhamdulillah Alhamdulillah Saya dulu Termasuk yang diterima Karena tes Apa ya Tes secara Praktek Di situ Memenuhi Kualifikasi Makanya Dengan kesempatan Diterima tadi Kesempatan itu Juga Tidak Saya sia-siakan Berarti Saya memiliki Potensi Yang boleh Dikembangkan Selain itu Juga waktu itu Saya sendiri Pengen kuliah itu Bukan sesuatu Yang mudah Kalau sekarang Kuliah swasta Dimana-mana ada Zaman saya dulu Tanpa Mau bersaing Di kuliah negeri Ya kuliah berat Waktu itu Pembiayaan Orang tua Makanya Dengan kesempatan itu Sanjen diri Harus serius Di dalam Menjalankan Perkulian tadi Apapun Konsumensinya Tentu Harus kita Lakukan Ya kalau Masalah Kita Mengerjakan Tugas Sampai Berkadang-berkadang Sama-sama Sama 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 sekarang Cuman mungkin Mengenai Fasilitasnya Beda Kalau dulu kan Banyak yang manual Ya kayak sekarang Ibaratnya Kalau kalian Diberikan Perkuliahan Nirmana Misalnya Sehubungan Materi tadi Orientasinya Manual Kalian harus Bisa Menggambar Kalian harus Bisa Mengecat Dan disitu Ada Diselesaikan Dengan Tapi Tanpa Penyelesaian Yang Perfek Untuk Mendapatkan Nilai Layak Itu Tidak Mudah Dulu Itu Untuk Mendapatkan Nilai Tandarnya B Itu Sudah Susah Ya Istilahnya Untuk Perjuangannya Luar biasa Disitu Ya Memang Waktu itu Dalam Kesempatan Tertentu Kadang Kadang Nilai A Kita Peroleh Tapi Tidak Semuanya Kalau Sekarang Mahasiswa Untuk Mendapatkan Nilai A Itu Alhamdulillah Lebih mudah Gitu Ya Karena Standar Pendidikan Untuk Sekarang Itu Nilai Kan Jangan Sampai Kurang Dari B Karena Disitu Sudah Seiring Dengan Perkembangan Pendidikan Yang Ada Nilai Di bawah B Itu Sudah Tidak Laku Bapak Tadi Bapak 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 Basisnya Di Design Grafis Kalau Keluh Kesahnya Dalam Bidang Design Grafis Apa Pak Keluh Kesah Berarti Suatu Hal Yang Kurang Enak Sedikit Aja Kalau Di era Dulu Sama Sekarang Kemungkinan Persaingannya Juga Berbeda Karena Dulu Yang Namanya Punya Basic Design Grafis Kita Harus Memiliki Keterampilan Yang Kuat Untuk Menggambar Tanpa Itu Kita Pasti Kalah Bersaing Kalah Seleksi Tidak Tau Itu Di Dalam Masuk Kuliah Tau Disitu Akan Melamat Kerjaan Kita Harus Basic Yang Mesti Harus Kuat Kalau Basicnya Kuat Pintan Gambar Bikin Pes up Bikin Apa Kesempatan Untuk Memperoleh Pekerjaan Alhamdulillah Mudah Karena Waktu itu Memang Untuk Jurusan Itu Atau Program Studi Itu Memang Merupakan Program Studi Yang Langka Masih Jarang Tidak Setiap Penyelenggara Pendidikan Memiliki Untuk Program Studi Itu Kalau Misalkan Tanggapan Bapak Sendiri Tentang Pandemi Saat Ini Gimana Pak Ya Kalau Pandemi Yang Kita Alami Sekarang Itu Kemungkinan Setahun Yang Lalu Tidak Pernah Kita Pikirkan Sama Sekali Kemungkinan Di Awal Tahun Kemarin Kita Masih Ingat Sekali Itu Sesuatu Yang Tidak Kita Pikirkan Terlebih Dahulu Kondisi Sampai Sekarang Seperti Ini Gak Terduga Gitu Tidak Terduga Ya Dengan Kondisi Tadi Khususnya Untuk Di Kehidupan Kampus Universitas Raja Disitu Dituntut Nilai Nilai Ya Kalau Kita Sampaikan Pertama Nilai Optimisme Walaupun Kondisi Tidak Mudah Kita Perhitungkan Tapi Kita Harus Optimis Segala Sesuatu Yang Kita Lakukan Di Dalam Tugas Ya Insya Allah Nanti Akan Selesai Selama Kita Mau Belajar Mengerjakan Berjuang Walaupun Lagi Keadaan Seperti Ini Yang Kedua Mengenai Gak Kebah Jangan Positif Artinya Sesuai Dengan Kebutuhan Personal Terhadap Kita Tanpa Diimbangi Positif Pemikiran Kita Kita Akan Mudah Terkecoh Sama Situasi Terpengaruh Makanya Biar Kita Tetap Sehat Tetap Kuat Pemikiran Kita Harus Positif Kenapa Positif Karena Nantinya Dengan Positif Dalam Mengelola Kesehatan Kita Kita Juga Nantinya Akan Terperoleh Jangan Sampai Susah Makan Pada Saat Kita Sendiri Makan Konsumsi Bukan Hal-hal Yang Berguna Untuk Tubuh Kita Memang Dalam Positif Tadi Banyak Hal Yang Mesti Kita Lakukan Dan Itu Memang Sesuai Dengan Kebutuhan Kesehatan Kita Tanpa Itu Ya Nantinya Kita Akan Mudah Apa Ya Terkena Terpapar Oleh Kondisi Tadi Karena Fikiran Juga Mempengaruhi Gitu Ya Pak Nah Kalau Tanggapan Bapak Sendiri Tentang Metode Pembelajaran Kuliah Daring Yang Dilakukan Universal Harja Itu Seperti Apa Tanggapan Bapak Sendiri Sebagai Dosen Disini Saya Lanjutkan Lagi Selain Positif Disitu Dituntut Nilai-nilai Produktif Di dalam Kehidupan Di masa Pandemi Tanpa Diimbangi Nilai Produktifitas Kinerja Nantinya Akan Kesulitan Kita Menjalankan Bukas Tadi Makanya Sesuai Dengan Kebijaksanaan Atau Ketentuan Dari Manajemen Kampus Bahwa Pelaksanaan Perguliahan Orientasi Kinerja Terkait Sama Kampus Semua Dilakukan Dengan Daring Yang Dulu Mungkin Mudah Kita Sendiri Menghadap Mudah Melakukan Pertemuan Tatap Muka Tapi Dengan Kondisi Pandemi COVID Dan Sampai Sekarang Ternyata Kan Belum Lande Makanya Dengan Belum Lande Otomatis Manajemen Universitas Raja Harus Menentukan Sikap Disitu Makanya Dengan Ketentuan Yang Diberikan Oleh Dikti Dengan Melaksanakan Daring Agar Nantinya Bisa Lebih Efektif Bagaimana Mestinya Harus Mempersiapkan Perkulian Semester Dulu Yang Sekarang Dicebut RPS Setelah Itu Kita Sendiri Akan Kita Implementasikan Kemateri Ajar Yang Nanti Akan Lebih Produktif Dan Merarik Mungkin Dengan Cara Video Lebih Membantu Dengan Produksi Dari Kalangan Kalian Insya Allah Bisa Membantu Di Dalam Proses Pembelajaran Jadi Lebih Fokus Untuk Kemateri Biar Gimana Caranya Gak Bosan Gita Ya Pak Mas Nah Kalau Tadi Kan Kita Udah Bahas Tentang Tanggapan Bapak Menurut Tanggapan Bapak Tentang Pembelajaran Daring Kalau Bapak Sebagai Dosen Tangkapannya Suka Dukanya Menjadi Dosen Di Metode Pembelajaran Sekarang Seperti apa Pak Ya Kalau Kita Bicara Masalah Suka Duka Terlebih Di Saat Pandemi Seperti Sekarang Kalau Duka Gak Usah Kita Bicarakan Gak Usah Kita Bahas Sukanya Kita Sendiri Harus Apa Ya Mampu Untuk Berkreativitas Meningkatkan Kemampuan Kemampuan Yang Ada Yang Tadinya Kemungkinan Dalam Proses Pembelajaran Tidak Sesulit Sekarang Kita Alhamdulillah Diberikan Kesempatan Belajar Untuk Mengikuti Pola Yang Ada Di Dalam Apa Ya Kondisi Covid Seperti Ini Yang Tadinya Mungkin Fasilitas Internet Juga Paling Sebatas Dipakai Untuk Google Untuk Searching Kalau Sekarang Yang Jelas Namanya Internet Itu Lebih Kita Manfaatkan Kedalam Proses Produksi Yang Lebih Produktif Di Dalam Proses Pembelajaran Jadi Mungkin Lebih Ke Apa Ya Lebih Banyak Untuk Mengarah Ke Pembelajaran Seperti Apa Ya Kalau Harapan Bapak Sendiri Mengenai Pandemi Yang Sekarang Kita Belajar Dari rumah Masing Harapan Bapak Untuk Mahasiswa Dan Mahasiswa Harga Apa Ya Begini Kalau Saya Boleh Berharap Ataupun Minta Sekalipun Di Dalam Kondisi Saat Pandemi Seperti Sekarang Tidak Tau Nanti Selesainya Kapan Alhamdulillah Nantinya Semoga Bisa Cepat 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 Amin Makanya Dengan Apa Ya Kerjasama Antar Kita Mahasiswa Sama Penampu Nantinya Hal-hal Yang Dilakukan Dalam Proses Daring Tadi Ataupun Di Dalam Menggunakan Online Tadi Tidak Mengurangi Kualitas Daripada Pertemuan Pada Saat Normal Yang Saya Harapkan Seperti Itu Artinya Dengan Bentuk Tugas-tugas Yang Diberikan Semestinya Dari Pihak Dosen Juga Memikirkan Tentang Kualitas Asil Tugas Tadi Tapi Bapak Lebih Suka Metode Pembelajaran Seperti Sekarang Atau Yang Kemarin Kemarin Pak Ya Kalau Saya Secara Personal Ya Kita Nggak Boleh Apa Istilahnya Memilih Kalau Mengenai Metode Pembelajaran Mungkin Bisa Memilih Tapi Kalau Situasi Pandemi Saya Nggak Bisa Memilih Tapi Kalau Dengan Metode Pembelajaran Yang Telah Dilaksanakan Pada Saat Masa Pandemi Itu Merupakan Apa Ya Bentuk Pembelajaran Yang Dapat Dikatakan Lebih Menarik Disitu Kita Banyak Tantangan Tantangan Yang Disitu Mesti Harus Kita Selesaikan Disitu Ya Walaupun Di dalam Proses Pembelajaran Tidak Seperti Saat Normal Kalau Saat Normal Begitu Masuk Kelas Keluar Sudah Selesai Tugas Tapi Kalau Sekarang Yang Namanya Perkuliahan Persi 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 Persiap Harus Kita Sendiri Siap Tapi Pelaksanaannya Harus Kontrol Secara Baik Juga Terhadap Mahaseba Mahaseba Tahu sendiri Yang namanya Mahaseba Tidak 100% Semuanya Memiliki Apa ya Segi Kejiwaan Semuanya Tekun Semua Harus Kontrol Tanpa Kontrol Yang Tepat Nantinya Metode Pembelajaran Bisa Dimanfaatkan Untuk Kesempatan Dia Tidak Kuliah Hanya Ambil Masa Dari Doa Sedangkan Disitu Ada Orientasi Perkuliahan Yang Dipahami Melalui Apa ya Bata Meeting Atau Dalam Penjelasan Penjelasan Dari Dosen Tapi Kadang Kadang Mahaseba Mencari Sesuatu Yang Mudah Yang Penting Saya Sudah Absen Yang Penting Saya Sudah Ngambil Materi Tahu Nanti Ujian Iya Oke Gak Boleh Seperti Itu Kalau Hal-hal Yang Bapak Kangen Ini Memang 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 Sebelum Adanya Covid Apa Sipak Kan Tetap Muka Situasi Iya Karena Begini Yang Namanya Proses Pembelajaran Secara Langsung Pada Saat Normal Ikatan Psikologi Antara Mahasiswa Sama Dosen Itu Sangat Kuat Dengan Mengenal Dosen Pengampu Mata Kuliah Pengaruh Terhadap Proses Pembelajaran Sangat Berbeda Iya Betul Kalau Sekarang Mengenal Materi Tapi Kan Enggak Ngenal Orangnya Lebih Enak Tetap Muka Lebih Dapat Makanya Dengan Begitu Kita Lebih Bisa Memahami Kondisi Daripada Mahasiswa Jadi Mungkin Menurut Bapak Lebih Enak Tetap Muka Langsung Enak Berinteraksi Langsung Kalau Hal itu Yang Ditanyakan Itu Pertanyaan Bukan Enak Enggak Enak Semua Memang Harus Kita Jawab Walaupun Kondisi Metode Pembelajaran Seperti Harus Kita Jawab Enak Karena Untuk Menyampaikan Suatu Hal Yang Disitu Bentuknya Seperti Sekarang Itu Merupakan Pengalaman Tersendiri Yang Disitu Tidak Pernah Kita Berhitungkan Sebelumnya Jadi Gini Pak Di Podcast Ini Kita Punya Game Jadi Nanti Saya Kasih Bapak Dua Opsi Pertanyaan Bapak Pilih Salah Satu Di Antara Opsi Ini Nanti Bapak Kasih Alasannya Kenapa Bapak Pilih Jawaban Itu Gitu Tapi Pertanyaannya Cusah Enggak Cuma Pilihan Gitu Tapi Saya Ngasih Pertanya Cepet Jadi Bapak 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 Cepet Iya Oke Siap Pak Baca novel Atau Berita Berita Desain Atau Video Video STM IK Atau Universitas Universitas Tetap Tetap Muka Atau Online Online Oke Semuanya Aku mau Nanya Alasan yang Pertama Kan Bapak Baca Berita Itu Kenapa Saya Itu Orangnya Hobi Mengenai Fenomena Bukan Nyanyian Bukan Yang Lain Artinya Kalau Kita Diadakan Suatu Pilihan Novel Ataupun Berita Lebih Sondong Saya Memilih Berita Itu Jawaban Saya Oke Yang Kedua Desain Atau Video Bapak Tadi Lebih Pilih Video 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 Iya Kenapa Tufak Dengan Alasan Kalau Saya Sendiri Mengikuti Era Kalau Era Sekarang Itu Bentuk Bentuk Video Itu Dapat Dikatakan Lebih Menarik Menarik Lebih Dapat Dikatakan Lebih Dimanfaatkan Untuk Mencapai Atraktivitas Seperti itu Emang Lebih Ini Sipas Saya Lebih Tertarik Ke Video Bukan Cuma Desain Iya Karena Jurusan Kalian Memang Disitu Terus Tadi STM IK Atau Universitas Bapak Pilih Universitas Kenapa Ya Kalau Secara Bentuk Kita Kita Semua Tahu Yang Namanya Sholat Tinggi Kayak STEMI Berarti Disitu Untuk Orientasi Pengembangan Program Studinya Terbatas Tapi Dengan Bentuknya Sudah Universitas Kita Lebih Luasa Untuk Mencari Bentuk Program Studinya Nantinya Ya Mungkin Kalau Sekarang Dapat Dikatakan Mabuk Itu Baru Merupakan Apa Ya Konsentrasi Dengan Kita Sudah Universitas Kemungkinan Kita Dikembangkan Menjadi Sebuah Program Studi Tadi Habis Itu Kan Ada Tetap Muka Atau Online Ya Kalau Itu Kembali Lagi Ke Era Kalau Sekarang Iu Dengan Era Semuanya Digitalisasi Online Itu Lebih Efisien Saya Katakan Seperti Ini Selain Itu Nantinya Nilai Efektivitas Di Dalam Kita Menggunakan Memperdayakan Sebuah Media Itu Lebih Apa Ya Lebih Murah Tapi Kalau Semuanya Larinya Ke Bentuk Fisik Kita Nggak Akan Berkembang Kita Nggak Akan Meningkat Kaitan Sama Potensi Tidak Akan Meningkat Kaitan Sama Wawasan Oke Ini Pak Sebelum Kita Closing Atau Kita Tutup Episode Hari Ini Ada Bapak Ada Pesan-pesan Nggak Buat Rekan-rekan Mahasiswa Dan Mahasiswi Universitas Rakyat Kalau Saya Kalau Boleh Apa Ya Berharap Ataupun Memberikan Masukan Terhadap Kalian Khusususnya Agar Nantinya Kalian Itu Setelah Lulus Dari Program Sudi Yang Kalian Yakini Kalian Ambil Itu Memiliki Potensi Dengan Situasi Apapun Tolong Kalian Berusaha Mengikuti Perkulian Tadi Semaksimal Mungkin Dan Disitu Kalian Harus Mencermati Dari Bentuk Bentuk Perkuliahan Dari Matakuliah Ke Matakuliah Itu Bukan Hanya Sekedar Mencari Kesempatan Bisa Ujian Tapi Bagaimana Kita Bisa Mengambil Sisi Keilmuannya Sampai Nanti Keterampilan Yang Harus Kita Miliki Seperti Apa Jangan Sampai Lulus Dari Program Studi TKV Misalnya Tapi Nanti Untuk Kompetensi Kaitan Sama Desain Komunikasi Visual Lemah Oke Jadi Mungkin Pesan-pesannya Emang harus Tetap Dijalankan Ya Maksudnya Tugas-tugas Dan lain Lain Oke Powit Mungkin Segitu Aja Beruntuk Hari Ini Terima Kasih Bapak Udah Menyempatkan Waktunya Untuk Main-main Di Podcast Ada Kesempatan Boleh Lagi Jangan Bosan Apa Ya Jangan kapok Diundang ke sini Oke guys Jadi mungkin Segitu aja Untuk Obrolan Hari ini Bersama Powit Jangan lupa Untuk Di-like Comment Dan Subscribe Channel Komunitas Mafip Dan Jangan lupa Juga Nanti Ditonton Next Episode Gue Nida Cibut Pamit Undur Diri Dan Powit MJ Segitu aja See you on the next episode Sampai bertemu lagi di Your Podcast Podcast For you guys Bye Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.